Puluhan tentara Israel terluka saat terlibat pertempuran dengan perlawanan di Palestina Hamas selama dua hari berturut-turut di Jalur Gaza. Hal ini terjadi setelah Hamas melakukan penyergapan besar-besaran terhadap posisi pendudukan. Dikutip dari Al-Mayaden, serangan besar-besaran dilakukan perlawanan dua hari yaitu mulai dari tanggal 29 hingga 30 Juni 2024. Dikut serangan itu, tentara Israel mengakui bahwa 44 tentara terluka termasuk di Jalur Gaza. Dengan begitu jumlah tentara yang terluka sejak Perang Pecah pada 7 Oktober 2023 sebanyak 4.021 orang. Sebelumnya, Brigade Al-Hansom mengaku mampu memikat pasukan Israel ke sebuah rumah yang telah dipasang jebakan. Rumah tersebut digunakan dalam operasi perimbakan baru-baru ini di sebelah timur kota Rafah. Mereka mengklaim tentara Israel ada yang terbunuh dan terluka. Media Israel juga mengakui bahwa bangunan jebakan di Rafah runtuh menimpa tentara Israel. Membenarkan sejumlah orang terluka, beberapa diantaranya terluka parah. Perlawanan juga menargetkan tentara dan kendaraan pendudukan Israel di lingkungan Sujaiya. Dengan rentetan mortir secara berkala. Tentara pendudukan mengakui bahwa seorang tentara tewas dan seorang lainnya terluka parah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.